Intro Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Setempat menggelar workshop dan gelar produk untuk pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner. Kegiatan yang digelar di Gedung Serbaguna Bojonegoro pada Senin ini memuat tema eksistensi pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner untuk menunjang destinasi wisata dalam bingkai kearifan lokal. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro beserta jajarannya, perwakilan kepala desa di 28 kecamatan, camat serta pelaku ekonomi kreatif kuliner di 28 kecamatan sekabupaten Bojonegoro. Sementara itu, Narasumber Workshop merupakan konsultan destinasi wisata dan kuliner Yogyakarta. Bupati Bojonegoro Anamu Awanah melalui virtual menyampaikan agar para pelaku ekonomi kreatif kuliner Bojonegoro mampu menciptakan produk olahan yang beraneka ragam dengan kualitas terbaik. Selain itu, para pelaku ekonomi kreatif diharapkan mampu membaca peluang bagaimana produk olahan yang dihasilkan dapat memikat daya tarik para pembeli. Dengan begitu, adanya wisata kuliner dapat mendorong dan mengembangkan wisata-wisata alam yang ada di desa. Selain mendapatkan materi workshop, para pelaku ekonomi kreatif kuliner dari 28 kecamatan di Bojonegoro ini juga menyajikan produk olahan makanan kuliner khas daerahnya masing-masing, mulai dari kuliner makanan, olahan camilan, minuman, serta berbagai produk olahan lainnya. Produk mereka kemudian ditinjau satu persatu oleh para narasumber serta diberikan masukan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Budianto mengatakan workshop dan gelar produk pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner ini diikuti 17 subsektor. Mereka akan mendapatkan pendampingan selama satu tahun dengan harapan dapat menjadi penyangga desa wisata sehingga bisa mendongkrak kunjungan wisata di masing-masing desa. Hari ini Pemkap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan workshop dan gelar produk pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner. Karena ada 17 subsektor. Kita dubbing-nya tiap tahun sekarang ini kita subsektor kuliner. Nah untuk subsektor kuliner kali ini yang kita datangkan sementara ini kita dubbing-nya adalah para pelaku kuliner untuk penyangga desa wisata. Harapannya dengan adanya side effect dari multiplier kuliner ini bisa juga bersimbosis dengan pelaku wisata di desa itu sehingga bisa mendongkrak kunjungan wisata yang ada di masing-masing. Daya tarik wisata alamnya mungkin dari edukasinya atau mungkin dari sisi ekologi atau agro didukung dengan daya tarik kuliner ini akan menjadikan suatu paduan yang bagus untuk menarik para pengunjung yang ada di dalam negeri atau mau dalam luar negeri atau wisata nusantara maupun wisatawan mancanegara. Harapan kita seperti itu. Artinya untuk mendongkrak kunjungan wisata, menambah daerah tarik tempat wisata maka kita gak lepas dari bagaimana kita memanjakan lidah para pengunjung. Maka ini kita dampingi para laku kuliner ini tidak asing-asing buat camilan, tidak asing-asing buat kuliner yang biasa tapi bagaimana kuliner ini punya daya tarik, bagaimana ini punya story, cerita. Bagaimana ini bisa punya cerita tentang proses sampai dengan bagaimana ini jadi produk sehingga akan punya daya pembeda dengan produk yang lain. Sementara itu Itok Vandiera, konsultan destinasi wisata dan kuliner Yogyakarta mengatakan kuliner menu yang disajikan semua sangat luar biasa enak. Kuliner yang disajikan merupakan potensi daerah yang tidak kalah dari potensi-potensi dari daerah lain. Ia menambahkan kuliner yang disajikan termasuk bagian dari 10 besar daerah yang pernah dirinya kunjungi dari sisi kuliner. Kalau sekarang saya mau hari ini saya berbicara tentang khusus bicara tentang Bojonegoro. Ternyata Bojonegoro itu begitu besar tentang kulinernya. Saya melihat, saya katakan kepada masyarakat Bojonegoro, tidak ada yang tidak enak setelah saya hampir mencicipi semua menu yang ada di pameran ini. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa sukses dengan acara pameran keberhasilan ini karena ini adalah suatu potensi daerah yang tidak kalah dengan potensi daerah-daerah lain. Dan saya merasa ini, kalau saya tidak usah menyembuh ke daerah lain, saya merasa ini adalah bagian dari 10 besar suatu daerah yang pernah saya kunjungi dari sisi kuliner. Saya kira prospek cukup besar. Saya tidak tahu juga, saya bukan orang pemerintah dan saya tidak tahu. Sesuai-sanya kalau Anda dana mungkin sedikit, coba lebih besar itu diarahkan kepada kuliner ini maupun destinasi wisata. Karena destinasi wisata dan kuliner itu adalah penghasilan terbesar, itu termasuk kalau ada industri atau pertanyaan perkembunan namanya sawit. Ini mungkin nomor dua lah kalau tidak salah, pariwisata ini yang termasuk di dalamnya adalah kuliner dan destinasi wisata. Ada lagi yang mau disampaikan dulu? Banyak sebenarnya, tapi saya kira saya merespon sangat positif apa yang ada sekarang di Bojonegoro. Dan saya salut kepada masyarakat Bojonegoro yang sangat antusias dengan kuliner dan nanti harus dikembangkan ke wisata yang lebih besar lagi.